Pemuda yang belum lama ini memfokuskan dirinya untuk menjadi pemain sinetron, Serelia Raisa mengaku mempunyai banyak haters yang selalu mengomentari urusan pribadinya. Lalu seperti apa tanggapan Serelia untuk menghadapi hal tersebut? Aku benar-benar orangnya tuh masa bodoh gitu sama orang-orang yang kayak nyinyir apa segala macem. Maksudnya mereka juga gak ada di hidup aku, kayak they're not financing me, kayak apapun gak ada hubungannya sama hidup aku, jadi kayak ngapain peduliin. Pas dulu sinetron aku antagonis terus, banyak banget pasti hatersnya, dan aku malah kayak, wah gue rada berhasil nih jadi antagonis, kayak orang-orang jadi kesel sama aku. Tapi kalau enggak, yaudah pokoknya gak usah dimasukin ke hati, pokoknya masuk kiri keluar kanan aja udah. Mengaku tidak peduli dengan berbagai komentar negatif para netizen, lalu adakah komentar haters yang tidak bisa dilupakan Serelia sampai sekarang? Yang biasanya bawa-bawa agama, yang biasanya malah buat aku kayak, apaan sih ini? Kalau misalkan yang kayak, lo songong banget lo, yang gitu-gitu aku kayak udah lah bodoh amat. Cuman kalau yang udah soal Tuhan, ngajar-ngajarin agama, bla bla bla, kan mereka juga gak tau ya kita ibadahnya kayak apa, kita juga gak tau ibadahnya kayak apa gitu loh. Kan yang bisa nilai cuma Tuhan doang, which is ya lo gak tau lebih baik gue atau lo di hadapan Tuhan gitu. Jadi gak usah sotoy-sotoyan. Yang biasanya bawa-bawa agama, yang biasanya malah buat aku kayak, apaan sih ini? Terima kasih.